Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara Pemirsa dan di tema pada malam hari ini yaitu adalah para pejuang pandemi. Sudah ada narasumber yang cukup luar biasa pada malam hari ini. Lanjut saja kita sapa Dr. Oni Koron, Dr. Oni sebagai dokter emergensi pasien COVID-19. Selamat malam Dr. Oni. Selamat malam Dr. Oni. Selain Dr. Oni ada juga Dr. Raden Ajeng Adaninggar atau biasa di sapa Dr. Ning selaku dokter edukasi COVID-19. Selamat malam Dr. Ning. Selamat malam. Oke. Kita ke Dr. Oni terlebih dahulu. Dr. Oni sebagai salah satu dokter di emergensi pasien COVID-19 ini tantangan yang dokter alami sehari-hari di tengah pandemi ini bisa di-sharing nggak sih dok? Seperti apa? Dr. Roni? Ya memang pada kondisi pandemi ini ya dimana banyak pasien yang antri datang ke UGD ya tentunya ini jadi tantangan berat ya buat kami ya para dokter di emergensi. Apalagi terlebih kalau tiga bednya itu penuh. Jadi memang tantangannya itu kan kadang antara kita tidak tega menolak tapi kita juga tahu bahwa memang bed kita ini di-GD terbatas gitu ya. Termasuk dengan fasilitas dan alatnya gitu. Jadi memberikan informasi edukasi ke apa ya keluarga dan pasien ini yang menjadi paling berat ya di kemarin pada 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan pada saat kasusnya naik ini. Oke, lantas persiapan yang harus dipersiapkan bagi para tenaga medis dalam menghadapi pasien positif corona ini apa saja dok? Ya memang kita ya sudah mempersiapkan dalam konteks menambah bed ya untuk fasilitas juga ya juga alat-alat kesehatan yang lainnya. Tetapi ternyata itu memang masih belum cukup terlebih nanti terutama untuk tenaga kesehatan yang bekerja di IGD ini memang kami harus apa ya menyiapkan fisik dan mental ya gitu. Karena pada saat mau berangkat kerja kita sudah tahu wah ini nanti pasti akan sering menolak pasien gitu. Kemudian apa pasien yang datang mungkin kondisi buruk kita alatnya juga terbatas seperti itu ya. Jadi itu yang memang terus kita persiapkan tiap hari ya seperti itu. Baik, sekarang kita ke dokter Ning. Dokter Ning, ini walaupun berdasarkan data tingkat BOR sudah mulai menurun seperti itu. Lantas untuk kondisi alkes, fakes, dan nakes di lapangan memasuki tahun kedua pandemi corona ini sudah lebih baik atau seperti apa dok? Ya jadi memang di Jawa kali ya ini karena saya juga posisi di Jawa ya saya di Surabaya ya itu memang menurun ya kalau dari jumlah pasien dibandingkan memang dua bulan terakhir kemarin yang benar-benar kacau balau itu Juli ya terutama bulan Juli. Sekarang sudah mulai menurun ya alur pasien untuk ke rumah sakit itu sudah mulai turun. Cuma untuk angka jumlah pasien kalau di tempat saya yang di tempat kawat inap, kawat darurat seperti ICU itu kok masih penuh gitu ya. Mungkin sekarang lebih banyak pasien yang datang ke rumah sakit itu dalam kondisi memang sudah berat. Tapi kalau yang kemarin itu bulan lalu memang kita menerima pasien itu dalam waktu yang bersamaan itu sangat banyak ya. Jadi ya benar-benar sampai antri-antri itu terjadi juga di sini gitu ya. Jadi sampai antri masuk ICU antri juga di IGD pun antri juga. Saya rasa pasti sama dokter corona juga mengalami hal yang sama. Tapi sekarang di Jawa sepertinya sedang mulai melandai. Tapi di luar Jawa kabarnya masih tinggi ya. Seperti itu. Oke. Lantai sudah berapa banyak pasien yang sudah pernah ditangani oleh dokter Ning? Dan bagaimana kisah dokter Ning ini dalam menangani pasien ataupun berjuang pada saat lonjakan kasus beberapa bulan lalu dokter? Oke. Kalau sebenarnya saya mengalami dua kali ya. Yang saya rasakan benar-benar jumlah pasien yang betul-betul sampai banyak yang artinya itu sampai antri-antri itu. Tapi yang kemarin ini, bulan Juli kemarin ini memang baru pertama kali saya alami juga. Sebelumnya sekitar bulan Desember-Januari saya mengalami hal yang sama juga. Jadi ada peningkatan juga ya kasus juga. Tapi waktu itu masih tidak separah yang bulan Juli kemarin. Kalau jumlah ya saya nggak ngitung ya Mbak ya. Tapi di Surabaya kasusnya juga sangat banyak gitu. Saya kerja di salah satu rumah sakit yang juga memang perujukan COVID-19 tapi rumah sakit suapastanya gitu. Jadi di sini juga full ya, full bed sampai kita juga menambah fasilitas juga. Jadi ke ICU pun kita tambah, kamar yang sebelumnya hanya 4 ya kita tambah jadi 2 kali lipatnya juga. Dan itu sampai sekarang pun masih penuh. Jadi yang kemarin bulan Juli itu memang sangat extraordinary lah momennya gitu ya. Jadi itu benar-benar kalau menurut saya sih lebih ke apa ya tegang dan mengerikan ya di lapangan pada saat itu. Karena saya sendiri lihat pasien-pasien itu datang banyak dalam kondisi gilat tidak mendapatkan tempat. Jadi mereka itu harus menunggu di IGD. Bahkan tidak sedikit yang meninggal juga di IGD. Itu tidak saya temui pada bulan Desember-Januari kemarin. Itu tidak ada tapi yang kemarin ini sangat banyak. Sangat banyak bahkan pasien-pasien selain pasien COVID pun terpaksa tidak mendapatkan tempat. Karena saya dokter penyakit dalam jadi banyak juga pasien-pasien penyakit kronis yang saya rawat membutuhkan perawatan. Mereka juga tidak bisa ke rumah sakit. Karena tidak terlalu banyak pasien COVID kemarin itu. Seperti itu dari saya. Baik lantas dokter Ning ini selain berjuang di lapangan di rumah sakit khususnya ya. Ini juga dokter aktif mengedukasi di sosial media. Karena ini kendalanya apa dok untuk mengedukasi masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dan sebagainya. Karena melihat dari bulan lalu adanya kelonjakan pasien otomatis kan bisa dikatakan ini masyarakat abai seperti itu. Ini perjuangannya seperti apa dok? Iya jadi kalau mau diceritakan sejak awal sudah satu tahun setengah ya saya juga berjuang di media sosial untuk mengedukasi masyarakat. Memang ada golongan-golongan yang sulit untuk di edukasi. Artinya mereka sudah memiliki keyakinan lah ya kalau memang entah COVID ini nggak ada lah atau COVID ini suatu hal yang tidak perlu ditakutkan. Jadi mereka cenderung lebih abai itu ada. Tapi sebagai orang yang edukasi saya sudah tidak menghabiskan energi juga sih mbak untuk orang-orang yang seperti itu. Artinya kalau mereka sudah memiliki keyakinan yang saya fokuskan adalah saya memberikan informasi. Urusan mereka percaya atau tidak saya tidak akan berdebat dengan mereka ya. Karena saya rasa percuma energi saya lebih baik untuk merawat pasien atau untuk edukasi orang-orang yang masih bisa di edukasi. Tapi sebenarnya tidak usah pesimis juga sih jumlah orang yang percaya atau orang yang memang masih bisa di edukasi itu jauh lebih banyak. Dibandingkan orang-orang yang tadi itu ya yang benar-benar tidak mau di edukasi itu sebetulnya jumlahnya kecil. Dan kemarin waktu kasus sedang tinggi-tingginya bulan Juli itu berkurang sekali jumlah orang yang seperti itu. Jadi orang yang sangat minoritas yang orang yang sangat-sangat biasanya mereka berisik sekali gitu ya di media sosial tentang COVID ini. Tapi kemarin waktu bulan Juli itu sangat-sangat menurun. Sangat berubah jadi banyak sekali justru orang-orang yang menghubungi saya itu karena memang sakit COVID, keluarganya sakit ya. Hampir tidak ada orang yang mendebatkan lagi masalah COVID. Jadi memang kemarin itu waktu kasus tinggi-tingginya saya rasa memang orang-orang akhirnya tidak sempat juga untuk berjebat masalah itu dan mungkin banyak yang kena juga ya. Akhirnya mereka tidak sempat untuk ribut. Tapi justru pada saat kasus turun nah ini mulai muncul lagi orang-orang yang seperti ini gitu. Jadi ya itu yang terjadi fenomena selama sekitar satu setengah tahun ini. Tapi saya rasa jauh lebih banyak masyarakat kita yang sudah mulai mengerti, sudah mulai kritis juga, mungkin juga sudah mengalami sendiri. Akhirnya sekarang mereka juga sudah mulai berubah gitu. Oke berarti itu berdasarkan dari pengalaman dokter Ning bagaimana susahnya mengedukasi di media sosial. Lantas untuk dokter Roni sendiri ini juga tidak jarang seperti itu ya mengedukasi masyarakat di media sosial. Kalau pengalaman dari dokter Roni seperti apa dok? Ya memang saya sering ya beberapa kali juga posting terkait edukasi. Kemudian juga menjelaskan hal-hal yang terkait dengan COVID ya. Tetapi ya sedihnya itu memang bahkan pada saat kita sudah tunjukkan kondisi sebenarnya gitu memang masih banyak juga ya masyarakat yang nggak percaya ya gitu. Jadi masih banyak juga tuduhan-tuduhan yang kita sengaja meng-COVID-kan, kemudian itu kenapa kok banyak yang meninggal juga di rumah sakit, yang di luar nggak ada. Nah itu juga banyak komentar-komentar seperti itu ya. Jadi memang cukup sedih sebetulnya pada saat kita menunjukkan kejadian yang sebenarnya di rumah sakit, di GD gitu. Tapi ternyata memang masih banyak yang mungkin menurut saya empati ya, empati dari masyarakat ini kurang ya gitu ya. Jadi malah menuduh bahwa itu memang settingan atau itu bohongan gitu ya. Kemudian kita membisniskan, ternyata-ternyata hal-hal yang terkait seperti itu. Justru memang ya sedikit banyak mempengaruhi ya, mempengaruhi mental dan psikologis kita sih ya sebagai nages gitu. Dokter Oni melihat rasa empati dari masyarakat ini bisa dikatakan kurang, tapi tidak menutup mata seperti itu dok. Bahwa tenaga medis, ini teman-teman tenaga medis ini juga banyak yang terjangkit ataupun terpapar virus corona, bahkan hingga meninggal dunia ini juga tidak sedikit seperti itu. Lantas informasi dengan adanya tenaga medis yang meninggal dunia dan dokter juga tentunya mengedukasi kepada masyarakat. Lantas tanggapan masyarakat apakah masih bisa dikatakan empatinya masih tidak ada atau justru sudah mulai ada perkembangan? Mereka jadi lebih mematuhi protokol kesehatan, lebih menjaga diri seperti apa dokter Oni terlebih dahulu mungkin? Silahkan dok. Ya, kalau saya mungkin tidak bisa mengamati secara luas ya, tetapi memang terkadang malah dengan banyaknya tenaga kesehatan yang meninggal. Ini empatinya itu berubah dalam konteks begini, kalau sekarang itu terkait dengan vaksin ya, begitu banyak tenaga kesehatan yang meninggal, masih banyak komentar yang ya itu sudah divaksin meninggal juga, seperti itu ya. Jadi berbeda kanunya, sehingga berbeda konteks pandangan dari masyarakat gitu ya. Jadi ini yang mungkin perlu terus memang ya namanya berjuang ya, ini kita terus berjuang supaya masyarakat memahami gitu ya. Bahwa kalau kita senaga kesehatan, kita di konteks ruangan atau kondisi yang paparannya memang sangat tinggi, kemudian faktor kelelahan ya, yang juga sangat tinggi. Itu kan tentunya juga mempengaruhi juga ya, bukan hanya sekedar sudah vaksin atau tidak, seperti itu. Jadi mungkin itu yang harus dimisah oleh masyarakat. Baik, dokter Ning, boleh dokter Ning? Ya, jadi mungkin hampir sama ya, jadi masyarakat itu memang kita nggak bisa mengamati pasti, kita nggak punya datanya lah ya, orang yang berubah atau orang yang sebenarnya ini nggak percaya, lalu tidak empati itu berapa orang gitu ya. Kita memang nggak tahu pasti, tapi kalau di media sosial, kalau kita memang aktif di media sosial, memang banyak ya orang-orang seperti yang diceritakan dokter Roni tadi. Jadi benar-benar orang yang dikasih kita misalnya mengucapkan bela sungkawa dengan teman sejawat, itu semuanya pada bilang ya ada yang tidak punya empati ya, pertanyaannya langsung itu yakin meninggal karena COVID gitu ya, bukan karena komorbit. Nah itu masih ada, meskipun sudah satu setengah tahun itu ada, tapi tetap saya optimis lah orang-orang yang seperti itu tuh sebenarnya tidak banyak ya. Artinya kan kalau di media sosial itu kita juga tidak tahu artinya orang itu aslinya seperti apa, jangan-jangan di media sosial dia seperti itu aslinya dia pakai masker juga, dia vaksin juga, kita juga nggak tahu. Tapi memang miris ya, masyarakat kita itu memang minim literasi. Jadi mudah sekali kalau ada informasi-informasi yang apa namanya, sepertinya itu langsung disebarkan, lalu mungkin berasal dari orang yang sepertinya itu adalah orang yang kredibel. Mereka tuh tidak ada keinginan untuk cek dan recek ya. Tepat sekali untuk percaya berita-berita seperti itu. Makanya vaksin ini sekarang salah satu sasaran ibuk memang. Jadi banyak sekali isu-isu tentang vaksin itu yang akhirnya mempengaruhi orang-orang yang sebetulnya itu juga masih punya akal atau masih punya rasionalitas lah. Tapi banyak yang terpengaruh juga karena terbawa dengan karakter masyarakat kita yang seperti itu. Ya itu memang tugas kita juga ya, termasuk kita para dokter juga harus lebih rajin lagi lah untuk mengedukasi masyarakat. Karena gimana-gimana untuk melawan informasi-informasi tersebut ya kita hanya bisa melawannya dengan edukasi. Saya rasa seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir untuk keduanya. Dokter ini menjelang 76 tahun Republik Indonesia menuju Indonesia tangguh. Harapan Anda sebagai tenaga kesehatan untuk Indonesia ke depan seperti apa? Silahkan dokter. Dokter Oni terlebih dahulu. Baik, ini menjelang 76 tahun ya kemudiannya. Saya kira ini kita pasti bisa melewati badai musibah ini ya. Indonesia sudah bisa lepas dari kemerdekaan, sudah 350 tahun berjuang dan bisa merdeka. Maka ini saya kira ini jauh lebih mudah dari itu. Kita bangsa Indonesia pasti bisa lepas dari wabah ini. Tetapi memang harus ini ya, butuh kebersamaan. Jadi semangat, tekat untuk bersama-sama keluar dari wabah ini dengan cara merubah perilaku, disiplin dengan melakukan 5M. Mulai dari pimpinannya, tokoh masyarakat, tokoh agama sampai masyarakat yang paling semuanya ya. Seperti itu. Jadi kalau saya yakin kita bisa melewati tetapi dengan kebersamaan, dengan semangat, dan tekat juang yang tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter Oni. Silahkan dokter Ning, harapannya apa dok? Ya, setuju. Sama ya. Jadi harapannya ya kita bisa melewati badai pandemi ini. Ini saya rasa semua musuh kita tuh sebenarnya sama ya. Ya, suruh ini gitu loh. Mau kita beda pendapat kek, mau kita punya keyakinan sendiri-sendiri, harusnya tujuan akhirnya sama. Kita sama-sama ingin bebaskan dari pandemi ini. Siapa yang mau berpandemi lama-lama ya, ekonomi juga sudah mulai, istilahnya sudah tidak bisa jalan dengan baik. Ya, tentunya semua orang ingin bebas. Jadi ya, tetap kita harus bulatkan tekat. Jadi kalau tujuannya sama, ya kita harus bergandengan tangan gimana caranya kita harus bisa menghadapi bersama-sama. Dan ini butuh kerjasama dari semua kalangan. Ya, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah juga. Jadi ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, bukan tanggung jawab tenaga kesehatan saja, tapi juga tanggung jawab masyarakat. Jadi tanggung jawab kita semua. Jadi kalau ditanya kapan pandemi akan selesai, itu tergantung kita semua. Jadi kembali lagi bagaimana kita mau bekerja sama, menghilangkan ego, mulai meningkatkan literasi kita, membuka diri terhadap informasi-informasi yang benar, dan kita harus introspeksi apa yang sudah terjadi satu setengah tahun ini, yang kurang baik harus kita perbaiki, supaya ke depannya kita akan lebih baik. Baik, terima kasih banyak dokter Oni dan dokter Ning atas waktunya berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Semoga semua kalangan ini dapat bergandengan tangan untuk membasmi virus corona di Indonesia. Selamat malam dokter. Pemirsa perbincangan akan kami lanjutkan di segmen ketiga Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.